Saudara lokasi kebakaran di Tunjungan Plaza 5 Surabaya telah dipasang garis polisi oleh pihak Polresta Besurabaya karena akan digunakan penyelidikan oleh tim Lab4 pada pagi ini. Jalan Raya Basuki Rahmat menuju Embong Malang, Surabaya sudah dibuka pada Kamis pagi usai kebakaran Tunjungan Plaza 5 Surabaya pada Rabu petang kemarin. Kepolisian Polresta Besurabaya telah memasang garis polisi karena akan dilakukan penyelidikan pada pagi ini oleh tim Lab4 Polda Jawa Timur untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran. Selain itu, tiga mobil pemadam kebakaran termasuk satu Bronto Skylift masih disiagakan di lokasi untuk melakukan pendinginan usai proses pemadaman. Nampak sisa bahan-bahan bangunan terbakar berserakan di depan lobi Tunjungan Plaza 5 Surabaya. Sementara menurut rencana, pada Kamis pagi ini, Lab4 Timpolda Jawa Timur bersama jajaran Polresta Besurabaya akan melakukan penyelidikan di lokasi kebakaran. Polisi dan petugas pemadam kebakaran yang melakukan penyisiran di dalam mal menduga sumber api berasal dari lantai 10, lantai 5, dan 4 yang terdapat sejumlah restoran dan bioskop. Polisi juga memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini mengenai Lab4 yang juga akan menyelidiki penyebab kebakaran di Tunjungan Plaza 5 Surabaya, kita akan sapa jurnalis Kumpas TV Nyoman Deni yang sudah ada di lokasi. Nyoman, selamat pagi. Jadi, pukul berapa api di Tunjungan Plaza 5 sudah berhasil dipadamkan? Berapa tim damkar yang kemudian menjadi total diterjunkan atau diturunkan ke lapangan? Baik, saya lain terima kasih. Memang benar, pada saat ini, di jumlah atau seluruh petugas pemadam kebakaran telah kembali ke markas mereka setelah melakukan pembasaan hingga peninginan pada Rabu petang kemarin, tepatnya sekitar pukul 17.30 sampai pada tamis subuh tadi. Dan saat ini di lokasi tempat kebakaran di Tunjungan Plaza 5 Surabaya ini telah dipasang garis polisi karena akan dilakukan penyelidikan oleh tim Lab4, Polona Jawa Timur dan jumlah mobil pemadam kebakaran yang dikeratkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman ini sekitar 28 unit mobil pemadam kebakaran dari Kota Surabaya dan 3 mobil beruntur sky lift yang memang khusus digunakan untuk melakukan pemadaman di gedung-gedung tinggi karena memiliki alat yang bisa menjangkau, seperti itu, Kalen. Oke, untuk dugaan sementara Nyoman, apa penyebab dari kebakaran ini? Untuk dugaan memang sudah saat ini belum bisa dipastikan karena jam 8 pada pagi ini rencananya pihak dari tim Lab4 Kolda Jawa Timur bersama Polres Kabel Surabaya baru akan mulai melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kebakaran di Tunjungan Plaza 5 Surabaya ini. Namun dari kantor Wali Kota Surabaya, Aris Syahyadi bersama Kapolres Kabel Surabaya pada Rabu Malam kemarin memang diduga atau dicurigali sumber api pertama itu muncul dari tiga lantai. Jadi dari lantai 10, lantai 5, dan lantai 4. Dan kebetulan di sekitar lantai 4 dan lantai 5 itu terdapat juga tenan-tenan restoran dan makanan. Ya Nyoman terkait dengan operasional mall Tunjungan Plaza 5 setelah terjadinya kebakaran ini seperti apa? Apakah seluruh area Tunjungan Plaza 5 ini akan ditutup semuanya hari ini atau hanya beberapa saja? Baik, dari konfirmasi kami kepada Bumas dari Takwon Group selaku pengelola Tunjungan Plaza 5 Surabaya ini menyatakan bahwa syuhat mall akan membuka kembali setelah proses penyelidikan telah selesai dilakukan oleh tim lapor Polo Jawa Timur. Artinya keputusan untuk membuka kembali tujuan Plaza ini menunggu proses dari tim lapor Polo Jawa Timur yang rencananya pada pagi ini mulai melakukan penyelidikan untuk mencari penyebab kebakaran seperti itu, Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV, Nyoman Deni, langsung dari Surabaya, Jawa Timur.